Pemirsa Suara Jember, selamat malam. Apa kabar Anda? Pemirsa, seperti yang kita tahu, PACE adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dan seperti yang kita tahu, pemerintahan juga membutuhkan dana untuk membiayai pelayanan umum mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hukum, dan juga infrastruktur. Dan pendanaan yang paling besar, seperti yang kita tahu, adalah diperoleh dari pajak. Untuk di daerah, bagaimana tentang pengelolaan pajak daerah? Pada malam hari ini, di studio KJTV Jember sudah hadir, PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapak Indah Kabupaten Jember, ada Bapak Suyanto. Pak Suyanto, selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Alhamdulillah, salam sehat juga buat masyarakat dan juga pemirsa KJTV di rumah. Nah, selain Pak Suyanto sebagai PLT Kepala Bapak Indah Jember, kita berdua juga ditemani di sini oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, ada Bapak Hendra Suryaputra. Pak Hendra, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Lebih sasya juga ya Pak ya. Nah, kita bertiga di sini, pastinya ingin membahas sebuah topik yang cukup menarik ini terkait dengan pendapatan daerah yang salah satunya itu adalah pajak, yang dimana itu pastinya akan berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan itu saja hanya di suara Jember di KJTV Jember ini. Yang saya kok langsung tidak ingin lagi menudah-nudah langsung penasaran ini, badan pendapatan daerah atau Bapenda ya Pak Suyanto ya, ini masyarakat juga mungkin masih ada yang ingin perlu dijelaskan. Sebenarnya Bapenda itu tuh foksinya apa sih Pak? Terima kasih, Bapenda adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Jember nomor 24 tahun 2021 tentang sesunan organisasi tugas pokok fungsi dan tata kerja badan pendapatan daerah Kabupaten Jember. Salah satu tugasnya adalah satu, mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah yang ada pada OPD penghasil, itu nomor satu. Kemudian kedua, melaksanakan pemungutan pajak daerah, ini ada 10 jenis pajak daerah yang kita tangani berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Yaitu kita punya kewenangan untuk melaksanakan pemungutan satu, itu pajak hotel, dua pajak restoran, kemudian tiga pajak hiburan, kemudian empat itu pajak parkir, kemudian lima itu pajak reklamu, enam pajak air tanah, tujuh pajak mineral bukan logam dan batuan, delapan itu BBB, kemudian sembilan pajak penerangan jalan, sepuluh BBHTB. Oke, jadi ada sepuluh item yang itu menjadi jenis pajak daerah yang pengelolaannya di bawah BAPEDA Jember ini. Ada banyak, lumayan banyak ya Pak ya, pasti masing-masing ini memiliki cara pengelolaan yang berbeda-beda ini ya. Kalau bicara tentang potensi dari sepuluh item jenis pajak daerah itu tadi, yang paling potensial untuk bisa mendapatkan penghasilan asli daerah ini apa Pak? Jadi pada tahun 2021 ini, target yang harus kita cukupi, pemasukannya ini kita ada target 222 miliar, 815 juta 500 ribu rupiah. Oke, itu untuk total dari sepuluh item itu atau hanya dari? Total dari sepuluh item pajak daerah. Sedangkan untuk pajak daerah di Kabupaten Jember ini yang sangat potensial itu sebetulnya BBB-B2. BBB? B2. BBB-B2? Iya. Pajak bumi bangunan. Pajak bumi bangunan, perdesaan dan perkotaan. Perdesaan dan perkotaan. Di Jember ini kan kurang lebih ada 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 keurahan. Jadi obyek-subyek pajak BBB-B2 ini menyebar di seluruh wilayah tersebut. Kemudian BBB ini ada kurang lebih 1 juta 200 ribu obyek-obyek pajaknya. Kemudian BBBJ, Pajak Penelenggara Jalan. Oke. Ini juga sekuat potensial. Kemudian yang ketiga, Bia Perolehan Hatta Serana dan Bangunan atau BPHTB. Oke. Dari tiga jenis pajak yang berpotensial tersebut, sebetulnya tadi saya sebutkan bahwa yang paling potensial itu BBB. BBB, iya. Tapi catanya tidak pernah maksimal. Oke. Ya. Kemudian BBBJ ini juga potensial. Ini kurang lebih kita tahun ini target 72 miliar di 500 ribu rupiah. Oke. BBB ini adalah subyek pajak yang sangat potensial, karena kalau bicara tentang subyek pajaknya sangat besar sekali ya Pak ya. Tapi sayang sekali tadi disampaikan bahwa ternyata selama ini targetnya masih kurang bisa maksimal. Maksimal, capaiannya. Capaiannya tidak maksimal. Mungkin ada kendala-kendala apa ya Pak yang membuat akhirnya kenapa untuk BBB ini tidak bisa maksimal? Jadi, satu, BBB ini datanya bersifat dinamis. Oke. Setiap hari ada perubahan, kan gitu. Itu yang terjadi karena transaksi jual beli, kemudian juga waris, ipah wasiat, dan lain-lain. Oke. Nah, dari sana juga akan muncul permasalahan juga terkait dengan kadang wajib pajak itu kalau namanya tidak sesuai dengan miliknya, kadang sebagai alasan untuk tidak membayar pajak. Kan gitu. Kemudian juga, ini juga terkait dengan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban membiayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Oke. Nah, ini karena kenapa kita terkait permasalahan BBB yang objeknya juga banyak, jangkuhannya sangat luas di jember ini. Makanya nanti ada di, kita bahas khusus terkait peluasan jaringan pembayaran pajak daerah. Oke. Saya juga sama setuju sekali ya, karena bagaimanapun masalah BBB ini sebenarnya sangat mendasar sekali. Setiap orang memiliki persoalan terkait dengan BBB ini, karena saya yakin semua orang yang memiliki tanah dan juga bangunan pasti menjadi objek dan pasti akan bersinggungan dengan masalah ini. Karena saya setuju Bapak, kita akan membahas ini khusus di segmen berikutnya. Untuk itu, Pemirsa jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya kita akan kupas tuntas mengenai pajak bumi dan bangunan terkait dengan persoalan dan juga solusinya setelah yang berikut ini.